Cerita Ande-Ande Lumut dari Jawa Timur Suatu ketika, Kerajaan Jenggala diserang oleh musuh. Ketika perang semakin sengit, Permaisuri Raja yang bernama Putri Dewi Sekartaji melarikan diri dan bersembunyi ke sebuah desa yang jauh dari Jenggala. Untuk menjaga keselamatannya, ia menyamar sebagai gadis kampung. Dewi Sekartaji tinggal di tempat Nyai Intan. Nyai Intan adalah seorang kaya yang mempunyai tiga putri, yaitu Kelenteng Abang, Kelenteng Ijo, dan Kelenteng Biru. Oleh Nyai Intan, Dewi Sekartaji diangkat anak dan diberi nama Kelenteng Kuning. Setelah keadaan di Kerajaan Jenggala kembali tenang dan aman, sang pangeran mencari jejak istrinya. Ia pergi dan menyamar menjadi seorang pangeran yang sedang mencari jodoh. Panji Asmara Bangun menyamar dengan nama Ande-Ande Lumut. Lalu membuat sayembara. Dalam waktu singkat, berita sayembara itu tersebar jauh hingga ke desa si Kelenteng Kuning. Kelenteng Abang, Ijo, dan Biru mendengar kabar sayembara itu. Mereka sangat senang dan ingin mengikuti sayembara itu. Kita harus berhias agar terlihat cantik dan memikat sang pangeran, kata Kelenteng Abang. Benar sekali, kita akan memakai pakaian dan berhiasan yang paling bagus, kata Kelenteng Ijo. Hei Kelenteng Kuning, kamu tidak usah ikut sayembara ini, karena kamu tidak pantas mendapatkan pangeran. Lebih baik kamu mencuci baju di sungai. Perintah Kelenteng Abang Sinis. Ketika Kelenteng Kuning sedang mencuci di sungai, tiba-tiba seekor burung bango datang menghampirinya. Anehnya, burung itu bisa berbicara dan kedua kakinya mengenggam sebuah cambuk. Wahai Tuan Putri, pergilah ke desa dadapan mengikupin sayembara itu. Di sana, Tuan Putri akan bertemu dengan Panji Asmara Bangun. Bawalah cambuk ini, siapa tahu nanti dibutuhkan. Ujar sang bango sambil meletakkan cambuk itu di atas batu. Burung bango itu lalu terbang ke angkasa, dan menghilang sebelum Kelenteng Kuning menjawabnya. Kemudian, Kelenteng Kuning kembali ke rumah, dan berangkat menuju desa dadapan. Sementara itu, di tepi sungai Bengawan Solo, ketika saudara dan ibu angkatnya bingung, karena harus menyeberangi sungai, tetapi tidak ada perahu. Bagaimana cara kita menyeberang, bu? Tanya Kelenteng Ijo dan saudarinya. Lalu, mereka melihat seekor kepiting raksasa. Kepiting itu adalah Yuyukangkang, utusan Ande-Ande Lumut. Dia diutus menguji para peserta sayembara yang melewati sungai tersebut. Hai, kepiting raksasa. Maukah kau membantu kami menyeberang sungai? Pindah Kelenteng Abang. Yuyukangkang tertawa lebar. Hahaha, aku akan membantu kalian, tapi ada syaratnya, kata dia. Apapun syaratnya, kami bersedia. Yang penting kami bisa menyeberang, jawab Kelenteng Abang. Kalian harus menciumku, kata Yuyukangkang. Dan mereka pun bersedia memenuhi syarat si Yuyukangkang. Kelenteng Kuning tiba di pinggir sungai. Yuyukangkang mengajukan syarat yang sama. Tetapi Kelenteng Kuning menolak. Dia tak ingin mengkhianati suaminya. Berkali-kali Kelenteng Kuning memohon. Tetapi Yuyukangkang tetap menolak. Akhirnya, Kelenteng Kuning memukulkan cambuknya ke sungai. Dan seketika itu, air sungai Bengawan Solo surut. Melihat itu, Yuyukangkang ketakutan. Dan segera menyeberangkan Kelenteng Kuning. Bahkan mengantarnya sampai ke desa dadapan. Sayembara pun dimulai. Secara bergiliran, Kelenteng Abang dan adik-adiknya menunjukkan kecantikan mereka di hadapan andi-andi lumut. Namun, tak seorang pun di antara mereka yang dipilih oleh andi-andi lumut. Ampun pangeran, hamba mohon. Terimalah salah satu putri hamba. Iba Nyai Intan. Andi-andi lumut menjawab. Wahai Nyai Intan, ketahuilah. Aku tidak bisa memilih seorang pun dari putrimu. Karena mereka telah mencium si Yuyukangkang. Sambil menunjuk Kelenteng Kuning, pangeran melanjutkan. Aku memilih gadis ini. Karena dia telah lulus ujian. Tidak mau mencium si Yuyukangkang. Nyai Intan dan ketiga putrinya baru sadar. Bahwa mereka ditolak oleh andi-andi lumut. Karena tidak lulus ujian. Kemudian, andi-andi lumut membongkar penyamarannya. Dan mengatakan bahwa dia adalah Panji Asmara Bangun. Kelenteng Kuning sangat bahagia. Karena bertemu lagi dengan suaminya. Sudah ya cerita andi-andi lumutnya. Jumpa lagi.